Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimana pun berada kita coba belajar suratul fatihah. Belajar sekalian tajwidnya nanti ya. Ada di nafian, silahkan di nafian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddi. Maliki yaumiddi. Iyaka na'budu wa iya. Iyaka na'budu wa iya. Iyaka na'budu wa iya. Iyaka na'budu wa iya. Iyaka na'sta'in. Ihdi naf. Ihdi nasirat. Ihdi nasirat. Ihdi nasirat. Ihdi nasirat. Siratal musta'in. Siratal. Siratal la'zina an'anta alaihim. Jangan walab ya Walab Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi apa? Hah? B-nya jadi apa? Ini Jadi Kamu lihat ringkasan? Jadi nyambar Belajar tajwid secara cepat Ya Ada? Ya Ada B-nya itu nomor satu sayang Kosar Nomor satu ya Kosar Apa itu kosar kamu baca? Iyalah bacaan pendek atau hurfi jaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang Nah itu kosar Bis S-nya juga kosar Cuman cara bacanya nyamber karena ketemu sukun Bis gitu ya? Iya Bismillah Bismillah Nih lapat Allahnya dibaca bagaimana? Tebal Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah berbaris Eh dibaca tipis Dibaca tipis Iya Karena sebelum lapat Allah berbaris di bawah Lihat Di ringkasan Lapat Allah itu Coba cari nomor berapa Biar kamu pinter Yang lain pinter juga Lapat Allah ada di halaman Di nomor 34 Coba lihat Ada Ada Coba baca Ayo baca Yang tipis ya Iya 34 apa? Oh 34 berarti di buku pagi Bukan itu yang putih yang kertas Nomor 34 Bukan halaman Nomor 34 Bukan buku hijau Bukan buku hijau Ringkasan Ada nomor 34? Ada Coba baca Dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah berbaris di atas fatah atau domah Itu patah apa domah? Eh? Ini patah apa domah? Itu Kasroh Kasroh berarti? Yang tipis Halaman yang Yang 35 35 Hukum lafaz Allah Tarkik dibaca tipis apabila sebelum lafaz Allah berbaris di Bawah Atau kas Bismillahir Alif lamnya Alif lam apa ya dek Alif lam samsiah Kenapa alif lam samsiah? Karena alif lamnya tidak ada tanda bacanya Dan setelah huruf alif lam ada huruf alif lam samsiah Yaitu? Rho Rho Kenapa di atas alif lam tidak ada tanda? Karena mati Kenapa di atas alif lam tidak ada tanda? Belum tahu Belum tahu Di sini tidak ada tanda Beda dengan ini nih Alif lam komannya kan ada tandanya Ya Ya Nah ini tidak ada tanda Tadi yang kamu jawab itu Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu Rho Coba kamu lihat Nomor 40 ya alif lam samsiah Coba lihat Alif lam samsiah Nomor 40 Nomor 40 Ya Kamu baca Kamu baca Alif lam yang tidak dibaca yaitu apabila di atas alif lam tidak ada tanda apa-apa Tetapi setelah alif lam ada huruf yang bertasti terjadi Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14 yaitu Tata Dada Zaja Sasya Salah itu Itu ganti ya Bukan zai zai Tapi Rho Zai Rho Zai Regimnya kan punya yang atas tuh Punya komari ya Oh iya ya Ya Kamu ganti Kamu pegang pulpen? Nggak pegang Minta pulpen Sama mama Ambil Tata Dar Zal Rho Zai Bukan zai Rho Zai Itu Rho Rho Dan Zai Rho Zai Sin Sin Sod Do Zok Lam Nun Benar kesanannya Cuman zai Jimnya aja Karena zai Jim ini sebetulnya Zai Jim itu alif lam Hukum ikhpa ya nanti Benar ikhpa ini Tata Zai Zai Jim Sin Sin Sod Do Zok Tapi dulunya Pakoka Pakoka Ada Udah pulpennya Udah diganti Udah Rho Zai Jadi jawabannya Kenapa tadi alif lamnya Tidak ada tanda Kamu jawab apa? Tidak Yaitu apabila Di atas alif lam Tidak ada tanda Apa-apa Tetapi setelah alif lam Ada huruf yang bertasti Terjadi karena Setelah alif bertemu Dengan salah satu Huruf samsiah Kenapa tidak ada tanda Karena alif lam ini Bertemu dengan salah satu Huruf samsiah yang 14 Itu roh ya Iya Itu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Makanya jadi apa ya? Jadi mat asli Kenapa mat asli? Karena selain di huruf mat badal dan mat silah kosiroh Namanya mat asli Mat badal itu apa? Mat badal itu fatah berdiri di atas huruf alif Mat silah kosiroh apa? Fatah berdiri di atas huruf handomir Hak domir Kata ganti dia untuk laki-laki ya Bismillahirrahmanirrahim Hinya apa nih? Matobi'i Kamu lihat nomor berapa di nikasan kita? Nomor dua Dua, kamu baca Matobi'i ala bacaan panjang Nomor satu yang sudah ada pemanjangnya Kalau fatah dengan alif Kasroh dengan yak mati Doma dengan waw mati Panjangnya dua harokat atau satu alif Ini kenapa matobi'i tadi? Mau bilang? Ini kenapa matobi'i tadi? Karena Baca Apa namanya? Karena fatah bertemu Fatah Itulah mat Tobi'i Nomor Nomor dua 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 tambah satu berapa? Tiga Nah dua ditambah satu jadi tiga Apa itu tiga? Matarik disukun Apa itu? Iyalah matobi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar yang dihentikan atau dimatikan membacanya Panjangnya dua sampai enam harokat atau satu sampai tiga alif Iya Kenapa kamu enggak membaca nomor dua ditambah satu bila dimatikan? Iya kan? Enggak dibaca kenapa? Itu rumusnya tuh, rumus gampang Oh, banyak yang enggak ngerti nih Jadi, yang jadi matarik disukun Yang jadi nomor tiga itu Kalau ada dua Dua itu matobi'i Ditambah satu huruf kosar Kalau dua ditambah satu huruf kosar Jadi tiga itu matarik disukun Karena Kalau dua ditambah dua Berapa? Dua ditambah dua, empat Enggak jadi matarik disukun Contohnya ya Wajib mutasi Bukan Lain-lain Kuman wajib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhaqomotakathur Ini ya Kita meneruskan pelajaran yang tadi K ini apa nih hukumnya nih? H K Yang diberi Matobi'i Kenapa Matobi'i? Karena Fatah bertemu alif Alif Pertanyaannya Knya Matobi'i nomor berapa di lingkasan kita? Nomor dua 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 Sa-nya apa? Sa-nya Kosar Kosar Ruh-nya? Nun-nya? Ruh-nya Ini Ruh Sa Oh Ruh Ruh-nya Iya Ruh Kosar Kosar Ini ya Matobi'i tadi nomor berapa? Nomor dua Su-nya nomor berapa? Su-nya nomor Satu Ruh-nya nomor? Satu Berarti dua Tambah satu Tambah satu jadi? Jadi tiga Kok jadi tiga? Kamu matematikanya? Jadi empat Empat Bisa jadi Mataridi Sukun enggak di sini? Jadi Mataridi Sukun Enggak 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 bisa Karena Matobi'inya ketemu dua huruf kosar Yang jadi panjang itu Kalau Matobi'inya ketemu satu huruf kosar Ini kedua Jadi apa hukumnya? K-nya Matobi'i Suk-nya Matkosar Ruh-nya kosar Al-hakumut takasur Tuh Enggak 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 Al-hakumut takasur Enggak Kenapa? Karena Matobi'inya ketemu dua huruf kosar Yang panjang itu kalau Matobi'inya ketemu satu huruf kosar Kembali di sini Perhatikan baik-baiknya saya Iya Kok Apa hukumnya? Hukumnya Matobi'i Kenapa Matobi'i? Karena Fatah bertemu alif Terus B-nya apa? Kosar Kosar Ruh-nya juga? Kosar Ruh-nya juga kosar Bisa jadi batari di Sukun enggak? Enggak bisa Kenapa? Karena Matobi'inya bertemu dua huruf kosar Itu Tidak semua orang pandai ya Ini baru Pak Ari yang ngajarin seperti ini Biar orang cepat pandai gitu Ini enggak bisa Kapanpun enggak bisa panjang Kapanpun enggak bisa jadi batari di Sukun Walaupun dihentikan Aku matakasur hatta surtumul makabir Tuh Beda dengan ini Galla sawfa ta'alamun Eh Mu'nya apa tuh hukumnya? Mu'nya apa? Mu'nya Mata Arifli Sukun Mu'nya Yang di blognya aja Yang di blog yang ditanya Mu'nya Mu' Mata Bi'i Mata Bi'i Naknya apa sayang? Kosar Kosar Kosarnya ada berapa? Ada satu Dua tambah satu berapa? Tiga Tiga Coba lihat nomor tiga apa baca? Mat Arifli Sukun Kamu baca? Iyalah Mat Arifli Sukun Jangan Jangan Iyalah dulu Nomor dua Yang dalam kurungnya dibaca Semuanya dibaca Nomor satu Yang sudah ada pemanjangan Eh 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 Kok nomor satu Itu nomor Kamu yang dalam kurungnya dibaca Nomor dua ditambah satu Bila dimatikan Ada enggak? Yang dalam kurung Nomor dua tambah satu Bila dimatikan Oke Nomor duanya apa? Iyalah Matobi Nomor duanya apa? Nomor satu yang sudah ada pemanjangnya Enggak Nomor dua apa? Nomor satu yang sudah ada pemanjangnya Kalau Fatah dengan Alif Kasro dengan Yamati Doma dengan Waumati Enggak Kalau ditanya nomor dua Sekarang Matobi Iya Iya Nomor satunya apa? Nomor satunya Kosar Gitu ya Jadi dalam kurungnya kamu harus baca Nomor dua Maksudnya nomor duanya Matobi Matobi Apabila ditambah satu Ditambah satu huruf kosar Bila dimatikan Jadilah materi sukun Penjelasannya ialah Matobi Nomor dua Yang bertemu dengan satu huruf kosar Nomor satu Yang dihentikan Dimatikan membacanya Maka jadilah materi sukun Paham enggak? Paham enggak, Neng? Neng? Insya Allah Jadi bagaimanapun Yang ayat satu Ayat dua Tidak akan jadi materi sukun Nah Yang kalasopatalamun Ini materi sukun Kenapa? Karena Matobi-nya Berkemuh satu huruf hidup Dihentikan Ternyata banyak Materi sukun Suma kalla Saufata'lamun Ada Materi sukun kan? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin Materi sukun Lataraunnal jahim Materi sukun Suma lataraunna a'inal yaqin Materi sukun Suma latus'alunna yawma iddin anin na'im Pertanyaannya Yang di blok-blok di bawah itu Ayat tiga Ayat empat Ayat lima Ayat enam Ayat tujuh Ayat elapan Apa hukumnya? Materi sukun Kenapa materi sukun? Karena Matobi-i Bertemu satu huruf kosar Yang dihentikan Atau dimatikan Kalau enggak dimatikan Ada enggak Materi sukunnya? Enggak ada Kalau enggak dihentikan Enggak ada Adanya apa Kalau enggak dihentikan? Nih ya Kalau dihentikan ada hukum apa di sini? Matariti sukun Kalau enggak dihentikan Yang ini Kok kosar Kok kosar Ini yang ini Matobi-i Hah? Matobi-i Dan 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 Kosar Kosar gitu Jadi pertanyaannya Kalau dihentikan hukumnya jadi Konsentrasi sayang Belajarnya Dengerin baik-baik Kalau dihentikan berarti itu hukumnya jadi Matariti sukun Kenapa Matariti sukun? Karena Matobi-i bertemu huruf kosar apabila dihentikan Huruf kosarnya ada berapa? Ada satu Satunya jangan lupa Karena yang atas ini dua nih Enggak Ya Enggak Matariti sukunnya ketemu satu huruf hidup yang dihentikan di Baca Mati Karena Karena kalau yang atas lihat ya Alha komota kasur K-nya apa? K-nya Matobi-i Nah Ketemu dua huruf kosar ini jadi matariti sukun enggak? Enggak Nah itu ya Jadi yang jadi panjang itu Kalau Matobi-i-nya Ini Matobi-i ini ketemu satu huruf kosar Kalau ketemu dua Enggak jadi matariti sukun Jadinya apa? Matobi kosar dan kosar Ini Matobi-i Yang su-nya ini kosar Runya kosar Kenapa enggak jadi panjang? Karena Matobi-i-nya ketemu dua huruf kosar Atau lebih Pokoknya lebih dari satu aja Nanti kadang-kadang ada dua Kadang-kadang ada tiga Nah Yang panjang itu kalau Matobi-i-nya ketemu 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 satu huruf kosar Satu huruf hidup Yang di? Jentikan Jentikan Nah ya Jadi sama Pak Ali dibolak-balik nanti kamu pinter Nah sekarang Pak Ali tanya Apa hukumnya? Matariti sukun Kenapa Matariti sukun? Karena Matobi-i bertemu satu huruf kosar Atau hidup yang dihentikan Yang dihentikan membacanya ya Dengerin baik-baik Apa hukum ini? Matobi-i Eh Matariti sukun Matariti sukun Kamu kok enggak nyambung? Sekali lagi ya Perhatikan baik-baik ya Nggak apa-apa Ini ya Sekali lagi Apa hukumnya? Matariti sukun Kenapa? Karena Matobi-i bertemu satu huruf kosar Atau hidup yang dihentikan membacanya Oke Ini Pak Ali baca Ini yang Pak Ali blok ini Jadi apa hukumnya? Jadi Matariti sukun Kok jadi Matariti sukun? Kan dihentikan Ini kan enggak dihentikan Kamu Ini kan enggak dihentikan Oh iya Kira Kamu tertipu Dengerin lagi baik-baik ya Dengerin lagi baik-baik Ini ilmu Bukan hanya buat nafi Buat yang lain juga Apa hukumnya? Matariti sukun Kenapa? Karena Matobi-i bertemu Satu huruf kosar Atau hidup yang dihentikan membacanya Oke benar Sekarang Pak Ali baca Kalla saufa ta'alamun Asumma kalla saufa ta'alamun Pertanyaan Pak Ari Ini hukumnya jadi apa? Jadi Matobi-i Dan? Dan kosar Dan kosar Matariti sukun bukan? Bukan Kenapa? Karena tidak dihentikan Itu jawabannya yang Pak Ari mau Ya Paham? Iya Matariti sukun kan kamu bilang tadi Kalau Matobi-i-nya Bertemu Satu huruf Dihentikan Jika berhenti di sini Baru Matariti sukun Kalau enggak dihentikan Matariti sukunnya enggak ada Yang ada apa? Matobi-i dan kosar Ah itu pintar Ya Itu yang Pak Ari mau Sekarang perhatikan baik-baik ya Alhamdulillah 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 Kanya jadi apa? Jadi Matobi-i So nya jadi apa? Kosar Runya jadi apa? Kosar Kalau Pak Ari hentikan Alhamdulillah 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 Jadi Kosar Matariti sukun dong Matariti sukun Kan dihentikan Tapi enggak Kan dihentikan Tapi enggak Pemanjangnya Hah? Kenapa? Tapi enggak ada pemanjangnya Itu K nya panjang Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Matobi-i Tapi Matobi-i nya Bertemu dua huruf kosar Bisa nya satu huruf kosar Nah itu Ini bukan Matariti sukun Tapi ini Matobi-i Kosar Dan kosar Walaupun dihentikan Enggak jadi Matariti sukun Karena syaratnya Matariti sukun itu Harus ketemu Satu huruf Atau Ya satu Kalau ini dua atau tiga Enggak jadi Gitu Ya Jadi pertanyaannya Alhamdulillah Matariti sukun bukan? Bukan Bukan Nah kalau Pak Ari baca begini Alhamdulillah Apa hukumnya disini? Kosar Kosar Oh kosar Yang bunuh Yang bunuh Iya kosar Matobi-i dan kosar Ah itu Matobi-i Kosar dan kosar Matobi-i Kosar dan kosar Gitu Ada Matariti sukunnya enggak? Enggak ada Enggak ada Kalau dihentikan ada enggak? Enggak ada Enggak ada juga Karena syaratnya Matariti sukun harus Bertemu satu huruf hidup Siapa yang bertemu satu huruf hidupnya? Matobi-i Matobi-i Gitu ya Paham Tandar ya Ini banyak orang yang enggak gerti Baik Bismillahirrahmanirrahim A-nya jadi nomor berapa? Jadi nomor satu Satu Al jadi apa? Jadi nyamber Nyamber Al jadi apa lagi? Jadi nyamber Jadi nyamber Udah Tadi jadi apa lagi? Jadi Arifah itu jadi apa? Jadi putranya siapa? Ayah kamu namanya siapa? Selamat Rianto Pak Selamat Rianto Dan Nafi aja juga jadi apa? Jadi muridnya Pak Arifah Terus jadi apa lagi? Jadi kesayangannya Ibu Siti Rehan Gitu Jadi jadi itu ada hukum-hukum yang lain Maksudnya A-Kosar benar Lam-Kosar benar Al nyamber benar Tapi ada hukum yang lain Kamu pegang pulpen? Pegang Oke Kamu catat 47 di belakangnya ya Di belakang ringkasnya Ya Hukum lamati Dalam kurung idhar Tulis Hukum lamati Udah? Udah Oke Hukum lamati dalam kurung idhar Terjadi Ditulis Terjadi Apabila 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 Lam mati Lam mati Bertemu 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 Selain Selain Lam dan ro Lam dan ro Terus 48 yang dicatat bawahnya Hukum lamati Hukum lamati dalam kurung idkom Hukum Lam mati Dalam Idkom Dalam kurung Dalam kurung Dalam kurung Dalam kurung idkom Kamu kalau dibentak-bentak jangan nangis ya Kalau nenek rehan memang sensi dia Kalau dibentak langsung nangis Namanya juga putri kraton ya Beda Kita emang orang susah ya Dia emang orang senang Terjadi 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 Apabila 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 Lam mati Lam mati Bertemu Bertemu Dengan 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 Lam dan ro Dengan Lam dan ro Dan 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 ro Coba baca lagi 48 Hukum lamati Dalam kurung Idhar Terjadi Apabila Itu nomor berapa Oh iya 47 Oh Bila bali 48 Ulang Ayo Harus disiplin sama Pak Hukum lam mati Dalam kurung Idgom Terjadi Apabila Lam mati Bertemu Dengan Lam dan ro 47 Hukum lam mati Dalam kurung Idhar Terjadi Apabila Lam mati Bertemu Selain Lam dan ro Iya Bagus Jadi Al Hukumnya apa Jadi Hukumnya Itu Idhar Kenapa Idhar Karena Lam mati Bertemu Selain lam dan ro So lam mati Ketemu H ya langsung Iya Bahasan tadi Kita membahas Tentang Lam Mati Oke Iya Iya Lam mati Lam mati Kalau ketemu Kalau ketemu Lam Apa hukumnya Hukumnya Idhar Masya Allah Baca lagi Yang benar Bertemu Idhar Idgom Ketemu apa Lam mati Ketemu Idgom Baca lagi Baca lagi Idgom Nomor 48 Baca yang baik Hukum lam mati Dalam kurung Idgom Terjadi Apabila Lam mati Bertemu Dengan Lam dan ro Berarti Yang dilingkari Ini apa Yang di blok Diblok Idgom Kenapa Idgom Karena Lam mati Bertemu Dengan Lam dan ro Kalau Lam mati Ketemu Selain Lam dan ro Yang hitam Hukumnya Apa Hukumnya Idhar Nomor Berapa Iya Benar Iya Idhar Nomor 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 47 47 Jadi Kalau Lam mati Ketemu Lam dan ro Idgom Sisanya Ini semua Sisa Lam mati Ketemu Alif Ketemu Bak Ketemu Tak Pokoknya Sisanya Selain yang Diblok Itu idha Paham Paham Mana contohnya Kul Wallahu Ahad Lamati Ketemu H Kan Iya Kul Wallah Lamati Ketemu H Kul Ya Ayuhal Kafirun Lamati Ketemu Iya Kul A'udhu Birabb Bin Nas Lamati Ketemu Alif Atau Ketemu Hamzah Ya Paham Paham Insyaallah Kamu udah belajar Ini belum Berapa Mimati Mimati Belum Masa sih Belum Waktu itu belajar Kajui Cuman Gunah Sama Lafaz Allah Kenapa Surat Surat Oke Tidak apa-apa Lihat ya Baik-baik Di ringkasan Pak Ari Mimati Itu Ada di Nomor 24 Kalau lihat 24 Mudah-mudahan Orang-orang Banyak yang telepon Pak Ari aku mau ringkasan Pak Ari aku mau buku hijau Boleh Nyumbang Buat pesantren Kok nyumbang Maksa Ya kalau gak dipaksain Kalian kan pelit kan Kalian punya Tapi kalian pelit semuanya Masa buat pesantren aja Gak mau Kalau bukan kalian Siapa yang bertanggung jawab Saya sendiri Ya kita sama-sama lah ya Masa masuk surga Buat saya sendiri Buat semua orang Karena Karena apa Itu Ini Yang kita selamatkan Bukan sendiri Bukan di nafiah aja Tapi ribuan Minimal Yang sudah ngaji dengan saya Ini di Youtube Ada 321 ribu orang Mudah-mudahan Gitu kan Gitu Yuk bantu Mau paket lengkapnya Ada 850 ribu Dapat Quran Tajwid Satu Quran warna Dapat Tiktatnya Empat Dapat Memorinya Satu Itu memorinya Isinya Lebih dari 150 film Belajar Tajwid Dari dasar Sama Mahir Dapat DVD tutorial Itu juga tambahan Daripada film-film Yang ada Jadi ada filmnya Ada animasinya Ada gambar saya Jadi mulai saya muda Sampai sudah tua Itu ada disitu Ada juga di dalamnya Quran warnanya ada Walaupun berupa JPEG JPEG Gambar Buat di handphone Bisa Ada juga Ringkasan Macam-macam Ada buku Tajwid Juga ada disitu Jadi dapat Buku Tajwid Hijau ada Ringkasannya Juga dua Ringkasannya Ini ringkasan Yang saya pelajar Nomor-nomor ini Dan juga AIU Ba itu Di buku ringkasan Baik Sudah Lihat Sudah Oke Suara apa Istri Sayang Ini Iya Lihat Kalau Mim mati Ketemu Mim dulu nih Di blog ya Tuh Oke Baca Dua empat Dua empat Iya Baca Dua empat Oh bukan Salah Salah lihat Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Itu Mim Baca 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 Hukum Mim mati Hukum Mim mati Yaitu apabila Mim mati Bertemu Mim hidup Lihat halaman Dua puluh Lapan Buku hijau Nomor tiga satu Iya Kamu nyamu gak nih Mim mati Nyamu gak yang Pak Dibilang nih Mim mati Ketemu Mim Itgom Mutama silen Atau Itgom Mim Tuh ya Mim mati Ketemu Mim ya Oke Iya Yang kedua Nomor tiga satu Ikhpah Syafawi Kamu baca Yaitu Hukum Mim mati Apabila Mim mati Bertemu Mim hidup Ini Mim mati Mim mati ketemu Mim jadi Mim mati ketemu Mim jadi Itgom Mimnya atau Itgom mutama silen Mim mati ketemu Mim jadi Ikhpah Syafawi Nah Sisanya Mim mati ketemu Selain Mim dan Mbak Selain yang di blok Semuanya ini Hukumnya Idhar Idhar Berarti kalau Mim mati ketemu tak Hukumnya apa Mim mati ketemu tak Idhar Mim mati ketemu Alif Idhar Ketemu Sa Idhar Ketemu Jim Idhar Ketemu Ain Idhar Pokoknya ketemu semua yang hitam ini Hurufnya Itu semuanya Huruf hija 28 28 dikurangi 2 Berarti 26 Mim mati ketemu selain Mim dan Mbak Itu Idhar Paham? Paham Saya ulang lagi Mim mati ketemu Mim jadi Mim mati ketemu Mim jadi Itgom Mimnya atau Itgom mutama silen Mim mati ketemu Mbak jadi Ikhpah Syafawi Mim mati ketemu selain Mim dan Mbak jadi Idhar Oke Nah Mim mati kalau ketemu Waw dan Itu salah Diblok dulu ya Iya Mim mati kalau ketemu Waw Tuh Yang kuning ya Iya Mim mati ketemu kalau ketemu Waw dan Fa Idhar Tapi ditambahin Idhar Syafawi Apa? Idhar Syafawi Pak Ari ulang lagi Kalau Mim mati ketemu Mim jadi Itgom Mimnya atau Itgom mutama silen Mim mati ketemu Mbak jadi Idhar Syafawi Mim mati ketemu selain Mim dan Mbak jadi Idhar Nah di dalam Idhar ini Ini kan hitam semua Tetapi ada pengecualian Kalau Mim mati ketemu Waw dan Fa Idharnya Idhar Idhar Syafawi Paham Kamu pinter langsung ya Itu tuh kalau Pak Ari ngajarin Ini apa tadi? Tulisannya jelek Jelek ya karena ini pakai mouse Coba kamu jelasin hukum lam Hukum lam Ayo Ayo Pulang lagi yang tadi Hukum lam Apa? Apa? Hukum lam mati Dalam kurung Idhar Terjadi apabila lam mati Bertemu selain lam dan Selain lam dan Kemudian kedua Kemudian kedua Hukum lam mati Dalam kurung Idgom Terjadi apabila lam mati Bertemu dengan lam dan ro Lam dan ro Paham ya? Oke Kalau lam matinya ketemu lam dan ro Jadi Lam dan ro Jadi Idgom Idgom Kalau lam matinya ketemu lam Itu di blok Ketemu lam dan ro Jadi Idhar Kalau lam matinya ketemu lam dan ro Jadi Idgom Lalu lam matinya ketemu selain lam dan ro Jadi Idhar Oh pinter Gitu ya Ya Pak Ari harus pinter Kamu pinter Masih ingat kayak gini Nun mati Atau Tanwin Ya Nun mati atau Tanwin Jadi kita disuruh cari dalam kurang itu ada Nun mati atau Tanwin Kamu lihat ringkasan Pak Ari Nomor 21 Satu 20 19 19 Lihat 19 Ada Ada Yang pertama Nomor 19 Kamu baca Idhar Ya Dibaca jelas atau terang Yalah nun mati atau Tanwin Dibaca jelas bunyinya N Kalau berhadapan dengan salah satu huruf Idhar 19 Kamu tulis di bawahnya ya Tambahin Ringkasannya A H 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 Bagaimana caranya kalau non-mati atau tanuin ketemu A-H-H-A-G-H, dibaca? Jelas bunyi N-nya. Bunyi N-nya, idhar ya. Iya. Kedua. Lihat nomor 20. Idgom bigunah. Ialah non-mati atau tanuin dibaca dengan melebur pada huruf sesudahnya apabila berhadapan dengan huruf yanmu. Yanun muau. Kita cari ya. Iya. Bagaimana nih yanmu ya non-mati atau tanuin dibaca dengan melebur. Harus dibaca idgom bigunah nomor 20 ya. Idgom bigunah. Gitu. Nah ya. Sekarang. Dua satu. Kamu baca. Idgom bigunah. Ialah non-mati atau tanuin dibaca melebur apabila huruf sesudahnya tanpa dengung apabila berhadapan dengan huruf lam roh. Lam roh. Tuh ya. Kuas. Kamu harus pintar. Kemudian dua tiga. Kamu baca. Iklab. 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 Ialah non-mati atau tanuin dibaca M disertai samar apabila berhadapan dengan huruf iklab. Mbak. Ini cuma satu tuh Mbak doang. Ya. Oke. Sekarang kau mau baca dua-dua. Nomor dua-dua dikasan kita. Iklab. Apa itu? Ialah non-mati atau tanuin dibaca samar cenderung bunyi eng apabila berhadapan dengan huruf iklab. Bukan gitu bacanya. Tak sa dal zal zai jim sin sin soto tozo fakoka. Ulang. Tak sa da da. Bukan da da. Kan ini belum berbaris. Tak sa ini tuh. Tak sa dal zal zai jim sin sin soto tozo fakoka. Ulang. Tak sa dal zal. Tak sa dal zal zal zai jim. Es ko roz zai. Itu kan kuning bunyi. Bukan. Ini yang hitam semua. Yang ada warnanya. Yang ada warnanya. Ayo ulang lagi. Tak sa dal zal zai jim. Ini nih. Nguulangnya ada di sini ya. Tak sa dal. Biar ngurut ya. Biar dianaken. Tak sa dal zal zai jim gitu. Ya. Tak sa dal zal zai jim. Nih nih. Tak sa dal zal zai jim. Nih. Garis bawahi dulu cara-cara ini ya. Nih. Tak sa dal zal. Dari sini ya. Jadi ini nomor satu. Ini nomor dua. Tak sa dal zal. Baru dari sini zai jim. Zai jim. Baru ke sini. Sin sin soto tozo fakoka. Gitu. Coba ulang. Tak sa dal zal. Zai jim. Zai jim. Terus. Sin sin. Sodot. Tozot. Tokzot. 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 Terus. Pakkokaf. Pakokak. Pakokak. Pakkokap. Ya boleh lah. Pakkokap. Boleh. Pakkokap boleh ya. Itu huruf? Ikhar. Ah kok Ikhar? Ikhpa. Ikhpa. Kamu boleh pusing ya. Kebanyakan. Ya. Sebelum diakhiri. Konsen. Baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau non mati atau tanwin ketemu yang ini nih. Mbak. Apa kompunya? Ikhlep. Kalau non mati atau tanwin ketemu yanmu nih. Ya non mimow. Jadi? Ikhlep. Ikhomigunah. Kalau non mati atau tanwin ketemu yang kuning. Jadi? Ikhomigbilagunah. Bilagunah. Lantro. Kalau non mati atau tanwin ketemu yang pink. Ahahwagoha. Jadi? Ikhar. Dibaca? Dibaca. Jelas bunyi N-nya. Bunyi N-nya. Kalau non mati atau tanwin ketemu yang hitam. Yang hitam. Semuanya ada 15. Jadi? Ikhar. Eh? Yang hitam? Ikhva. Ikhva. Coba kamu ulang. Huruf ifrah ada 15. Kamu sebutin urutannya. Tata. Dal-dal. Zaijim. Sinshin. Sodo. Tozo. Sodod. 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 Tokzok. Tokzok. Fakokah. Fakokah. Pintet. Eh. Masih inget gak nih? Lamati. Lamati ketemu lam dan tro. Jadi? Ikhomigunah. Ini lamati. 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 Kok ikhom bilagunah? Idhar. Idhar. Idhar aja. Idhar lamati. Ah kok idhar. Lamati ketemu lam dan tro. Idgom. Idgom lamati. Kalau lamati ketemu selain lam dan tro. Idhar. Idhar. Gitu. Mimati. 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 Kalau mimati ketemu mem. Jadi? Idgomimi atau idgomutana silen. Kalau mimati ketemu Baja di? Iklap. Ah kok ikhlap. Itu mati-mati tantang. Ini mah mimati. 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 Jadi? Mimati. Mim sukun. Jadi? Ipar. Iya. Mimati ketemu Baja. Pak Syapawi. Nomor 32. Lihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kecil-kecil. Lupa. Lihat. 31. Ingat-ingat ya. 31. Mimati ketemu Mim. Idgomimi nomor 30. Ya. Iya. Mimati ketemu. Mimati ketemu Baja. Ihpa Syapawi. Mimati ketemu selain Mim dan Baja di? Mim dan Baja di? Mimati ketemu selain Mim dan Baja di? Jadi. Jadi. Idhar. Idhar. Lihat kamu halaman 32. Ya. Hukum Mimati. Kalau Mimatinya ketemu Waw dan Fah jadi? Idhar Syapawi. Ah. Pinter. Ya. Belajar lagi ya. Terima kasih. Semoga kamu bermanfaat ilmu yang Pak Ali berikan. Dan kalau ajarkan kepada yang lain ya. Ya. Nah dikasan itu boleh kamu kotok kopi ulang. Dan kamu ajarkan sama teman-teman. Bila perlu gurumu juga. Ya. Belum tentu gurumu bisa juga. Oh kok gitu ada keterbatasan. Kemarin dua bulan yang lalu ada seorang guru. Bukan seorang. Ya. Komunitas guru. Pak Ari katanya pelajaran tajuan di Pak Ari bagus. Boleh saya belajar sama Pak Ari? Oh silahkan. Saya adalah guru agama di suatu daerah ya. Gitu. Iya. Jadi kenapa? Mereka pinter. Cuma mungkin tekniknya. Kata mereka. Kata mereka nih. Teknik yang Pak Ari berikan lumayan bagus. Lumayan bagus. Jadi cepat ditangkap. Cepat dipahami. Buktinya kamu pinter tersegera ya. Iya. Mati ketemu Mim jadi? Idhomimi atau idhomitamu. Mati ketemu Pak jadi? Idhomitamu. Iqfasafawi. Mim hati ketemu selain Mim dan Mbak jadi? Iqfasafawi. Idhar. Idhar. Mim hati ketemu selain Mim dan Mbak Idhar. Mim hati ketemu Waw dan Fa jadi? Idhar Safawi. Nah gitu. Lam hati ketemu Lam dan Tro jadi? Idhar. Eh idhom. 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 Lam hati ketemu selain Lam dan Tro jadi? Idhar. 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 Non mati atau tanwin? Non mati atau tanwin ketemu Mbak jadi? Iqlap. Non mati atau tanwin ketemu Yanmu jadi? Idhomiguna. Mi mati ketemu Lam dan Tro jadi? Idhomila guna. Non mati atau tanwin ketemu Ahaho Agoha jadi? Idhom. Eh idhar. Idhar. Idhar itu apa? Idhar. Dibaca? Jelas. Jelas bunyi Nnya. N. Non mati atau tanwin ketemu. Tata. Tata. Data. Data. Zaijim. Sin. Sin. Soda. Tata. Tata. Fakoka. Jadi? Ikhpa. Ikhpa. Alhamdulillah. Jadi kita sudah membahas apa itu Lam mati. Lam mati ini Lampi'il ya. Karena biasanya ada di kata kerja. Ada mim mati. Ada juga non mati atau tanwin. Maksudnya nanti ada huruf lain. Ada huruf mati ketemu huruf yang jadi idhom nanti ada. Ada idhom muta masilen. Idhom muta janisen. Idhom muta koriben. Ada juga nanti borehan mati. Oh ari mati lain lagi itu Lam. Bukan. Bukan hukum itu Lam. Kubur. Kalau ari mati. Borehan mati. Atau semua. Kenapa bilang mati? Karena kita semua camat calon mati. Gak ada yang kekal abadi. Gak ada ya. Semua bakal mati. Kecuali Nabi Isa AS ya. Nanti. Karena beliau tidak diwafatkan. Tapi diangkat ke langit. Nanti di saat akhir jaman. Dia akan menjadi penyelamat. Dengan Imam Mahdi. Tapi pemahaman agama lain. Nabi Isa itu disalib. Menjadi pendebus dosa. Di kita gak ada. Manusia tidak bisa pendebus dosa manusia. Terima kasih di Nafiah. Terus belajar ya. Kamu udah pintar. Mudah-mudahan. Ini sebetulnya hal seperti ini. Ini karena penemuan saya. Sering ngajarin orang. Terutama kemarin setelah saya ngajarin soleh. Oh diginiin. Diblok-blok. Kamu senang gak diblok-blok gitu? Iya. Apanya yang iya? Apanya yang iya? Nih. Nih ya. Yanmu. Ya. Non. Non mim wau. Itu hukum apa tuh? It gom bigunah. Eh it gom aja. It gom bigunah. Bener. Kalau non mati atau tanwin ketemu Yanmu. Kalau non mati atau tanwinnya ketemu lam dan ro. Jadi. It gom bigunah. Kalau non mati atau tanwin ketemu ganti warnanya. Ketemu bak. Jadi. Ikhlep. Kalau non mati atau tanwin ketemu sisanya. Jadi. Ithar. Hah? Sisanya? Oh belum-belum. Bukan sisa. Belum-belum. Salah-salah. Non mati atau tanwin ketemu. Tadi warnain dulu. Belum sisa. Belum sisa. Belum sisa. Salah. Kalau ketemu ini warna apa lagi yang ada disini. Ketemu pink nih. Ketemu. A. H. A. H. Goha. A. H. 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 Kalau non mati atau tanwin ketemu sisanya. Yang hitam-hitam ini. Ikhfa saja. Ikhfa saja. Ikhfa hakiki atau ikhfa ikhfa. Nun mati atau tanwin. Itu. Bagus. Kamu pintar ya. Terus ya. Dikembangin. Bila perlu burehan diajarin sama kamu ya. Burehan pusing itu. Dan jangan kaget kalau belajar sama Pak Ari agar disentak-sentak sedikit. Biar mantap ya. Mantap men. Jangan mewek ya. Kalau disentak. Pak Ari bukan nyentak. Tapi supaya masuk ke otak. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Kalau ada kesalahan dan kritik silahkan disampaikan. Ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Ampun hafal gak? Coba. Berapa? 08. 0812-12. 1-2. Terus? 828-828. 828-7881. 7881. Ayo ulang. 0? 0? 0? 0? 0? 8, 1. 2? 2. Terus? 8? 8? 828-7881. Itu nomor handphone orang. Kadang-kadang susah dihafal. Jadi gampang 0812-0812-828-7881. Itu nomor padi ya. Jadi silahkan ada saran dan kritik ada masukkan silahkan. Terima kasih untuk semuanya. Bilahi tabiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.